Intro Ada 5 edisi terbaik Timnas Indonesia U20 pada Piala Asia U20 sepanjang sejarahnya Timnas Indonesia U20 pernah merasakan gelar juara Piala Asia U20 2023 direncanakan mulai pada tanggal 1 hingga 18 Maret 2023 di UBGestan yang menjadi tuan rumah Timnas Indonesia U20 sendiri tergabung di grup A bersama UBGestan, Suriah, dan Irak Lantai Timnas Indonesia U20 Sintayong sudah memanggil 30 pemain untuk mengikuti persiapan Piala Asia U20 Dengan melakukan perpemusatan latihan training center yang dimulai di Jakarta sejak Rabu 1-Bewari 2023 Pada Piala Asia U20 2023 ini akan jadi ajang pembuktian bagi hoki caraka dan kawan-kawan Untuk menunjukkan kualitasnya sebelum tampil di Piala Dunia U20 2023 di Indonesia pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023 Menariknya Timnas Indonesia U20 ternyata memiliki sejumlah prestasi di Piala Asia U20 Berikut 5 edisi terbaik Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 Namun sebelum kita lanjut alangkah baiknya teman-teman bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik tentang dunia sepak bola Pertama, posisi keempat pada 1960 dan 1964 Pada Piala Asia U20 sebelum berganti nama, yakni masih bernama Kejuruan Pemuda AFC pada 1960 dan 1964 Pada waktu itu Timnas Indonesia U20 bersinar mereka finish di posisi keempat Yang kedua, tempat ketiga pada 1962 Kemudian pada Piala Asia U20 yang masih bernama Kejuruan Pemuda AFC pada 1962 Timnas Indonesia U20 menjatatkan sejarah Kali ini Tim Merah Putih hanya menempat di posisi ketiga Yang ketiga, runner-up pada 1970 Sementara pada Piala Asia U20 yang masih bernama Kejuruan Pemuda AFC pada 1970 Timnas Indonesia U20 juga berprestasi Lagi-lagi Tim Garuda Nusantara hanya finish sebagai runner-up Yang keempat, runner-up pada 1967 Setelah berhasil mengemas kelar juara, Timnas Indonesia U20 kembali berprestasi Pada ajang yang masih bernama Kejuruan Pemuda AFC 1967 Tapi Tim Merah Putih hanya menjadi runner-up alias menempati posisi kedua saja Yang kelima, juara pada 1961 Sejarah mencatat Timnas Indonesia U20 pernah mencitipi juara Piala Asia U20 sekuat Garuda Nusantara membawa kelar tersebut Pada Piala Asia U20 di edisi 1961 ke Indonesia Sebelum pergantian nama Turnamen Kejuruan Pemuda AFC atau Asia menjadi Piala Asia U20 Timnas Indonesia U20 mendapat titel juara bersama dengan Myanmar Setelah pertandingan kedua tim berakhir imbang tanpa gol kosong-kosong Karena pada audisi 1961 belum ada aturan adu penalti Alhasil Timnas Indonesia U20 dan Myanmar berhasil mengangkat trofi Piala Asia U20 secara bersamaan Sebagai informasi, Piala Asia U20 ini beberapa kali mengalami pergantian nama Pada periode 1959 sampai 2006 Masih bernama Kejuruan Pemuda AFC alias AFC Championship Kemudian audisi 2008 hingga 2020 dilakukan perubahan nama untuk pertama kali Yaitu AFC U19 Championship Kemudian sejak tahun 2023 Nama AFC U20 Asian Cup digunakan sebagai nama resmi Turnamen Usia Muda Asia tersebut Di Indonesia, ajang ini populer disebut sebagai Piala Asia U20 Itulah 5 edisi terbaik Timnas Indonesia U20 pada Piala Asia U20 Sampai disini dulu informasi dari saya Dan terima kasih sudah tonton video ini sampai habis Kurang lebihnya dari saya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini